Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Buat kalian yang akan membeli HP Xiaomi, terutama beli yang second, tentu saja kalian harus melakukan pengecekan untuk fungsi secara keseluruhan. Dan untuk HP Xiaomi, sudah menyediakan fitur tersebut untuk melakukan pengecekan fungsi, baik itu dari kamera, microphone, ataupun layar. Oke, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali, silakan kalian simak video tutorialnya. Oke, langkah pertama silakan kalian buka menu setelan yang ada di HP Xiaomi. Kemudian setelah itu, pilih tentang telepon. Berikutnya, di sini kita pilih info, detail, dan spesifikasi. Kemudian scroll lagi ke atas, dan pada versi kernel, kita ketuk 4 kali berturut-turut. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai terbuka menu seperti ini. Nah, berikutnya, di sini kita bisa melakukan pengecekan untuk keseluruhan fungsi di HP. Mulai dari info versi, cek SD card, SIM card, vibrator, dan untuk yang lainnya. Contoh di sini untuk cek version info, di sini kalian akan melihat untuk serial number dari HP ini, kemudian juga e-mail. Nah, pastikan untuk e-mail ini harus ada ya, wajib. Kalau tidak ada, berarti HP kalian bermasalah. Kemudian nomor 2, di sini ada pendeteksian untuk SD card. Kalau SD card-nya dipasang, maka akan terdeteksi seperti ini. Tetapi, jika sudah dipasang dan di sini tidak terdeteksi, berarti untuk HP-nya bermasalah. Tidak bisa membaca SD card. Di sini terdeteksi ya, saya sudah menambahkan SD card di dalamnya. Kemudian untuk SIM card juga sama. Di sini kalau misalnya sudah dipasang SIM card, maka akan tertulis SIM card ready. Tapi sinyalnya tidak ada ya, karena sudah kedaluarsa. Nah, jika kalian sudah memasukkan SIM card, tetapi di sini belum terdeteksi, berarti HP-nya bermasalah, tidak bisa membaca SIM card. Kemudian yang ketiga untuk vibrator test. Di sini untuk pengecekan getar ya. Ketika kita tekan, maka di sini HP akan bergetar. Menandakan bahwa fungsi getar di HP masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada lagi keyboard test. Di sini kita bisa melakukan pengetesan untuk tombol power dan juga tombol volume. Misalnya ditekan volume atas, maka akan menjadi hijau. Tanda untuk volume berfungsi. Kemudian tombol volume bawah. Berikutnya untuk tombol power. Nah, jika semuanya menjadi berwarna hijau, berarti untuk tombolnya berfungsi dengan baik. Pokoknya di sini kalian silakan lakukan pemeriksaan untuk keseluruhan. Gunanya tentu saja untuk mengetahui bahwa HP yang kalian beli masih berfungsi dengan baik. Nah, di sini kalian akan menemukan untuk pengecekan kamera ya. Masih sehat atau tidak. Mulai dari kamera belakang. Kalau seperti ini masih berfungsi dengan baik. Dan untuk yang lainnya pun masih bisa kalian lihat ya. Oke, silakan kalian buka menu ini dan cek untuk keseluruhan fungsinya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk melakukan pengecekan seluruh fungsi di HP Xiaomi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.